Halo teman-teman Assalamualaikum Wr Wb Masih bersama saya Sri di Australia Di video kali ini Saya akan mengajak kalian semua Untuk makan di luar Dan seperti apa Keadanya yuk Tonton terus video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe, like and share Karena subscribe itu gratis Ya teman-teman Ini suasana Night market atau pasar malam Tempat kita makan Ini di negara yang sangat maju Teman-teman Jadi teman-temanku semua Yang punya bisnis jualan Jajan atau makanan Yuk kita contoh seperti ini Caranya ya Buka kios atau warung jajanan Dan yang makan itu Tidak dibenarkan di dalam warung Jadi makanan kita sehat Jadi yang makan Beli saja langsung dimakan Di luar, ada kursinya di luar Jadi makanan ini akan Sehat, higienis Gitu ya Jadi yang ada di tenda ini Hanya penjualnya saja Tidak disediakan makan Di dalamnya Itulah Tradisi Negara yang sudah maju Ya teman-teman Jadi makanan kita bersih Sehat Tidak kena Tidak kena angin Atau Uap dari kita Dari pembeli Tuh kan Bersih banget Teman-teman Di negara-negara yang maju Ini caranya jual makanan Atau jajan Seperti ini Dan makannya Makanannya pasti fresh Teman-teman Harus dimasak di depan Begitu orang order Dimasak Cuma 5 menit Langsung Makanan ini jadi Gitu ya Teman-teman Bagus sekali Bisa dicontoh ya Buat teman-temanku semua Yang jualan Makanan Jualan jajan Harus seperti ini Dan yang sangat Lebih sehatnya Sekali itu Di Australia Khususnya ya teman-teman Dimana saya tinggal Itu Jualan makanan ini Tidak sembarang Kita jualan Kita harus mempunyai SIM atau lesson Ya teman-teman Yang mana Kita sudah Sudah tahu Caranya Ayanat WHA Atau Kesehatan Kesehatan dalam Makanan Cara memasak Tempatnya Dan alat untuk Memasak Dan apinya Berapa degeri Gitu ya Kita sudah diatur Itu ya Dalam Study Memasaknya Gitu ya Dan memilih Bahan makanannya pun Harus yang Segar Itu ya Tuh Kalau begini Wah Bagus sekali Kalau Orang Indonesia Mencontoh Seperti ini Jadi semua Teman-temanku Yang arang Indonesia Yang sudah berada Di Australia Kalau pulang Tolong dong Kembangkan Ilmu kalian Ya Nah Bapak-bapak dosen Yang menimba Ilmu pengetahuan Pengalaman di Australia Tolong dong Kembangkan Ngobrol bersama Teman-teman Di Indonesia sana Yang berada di sana Yang suka jualan Gitu ya Agar mereka Terjaga Kesehatannya Juga teman kita semua Saudara kita semua Ya Sehat Ya Masya Allah Tabarakala Nih ya Teman-teman Tuh Bagusnya ya Kalau kita jualan Atau Jual makanan Atau Jual apapun Di tempat Atau negara Yang sangat bersih Begini Ya teman-temanku Tuh kan Hebat sekali kan Teman-teman Tuh Yang beli pun Tidak antri Karena siap Gitu Makanan sudah siap Sudah bersih Dimasak di depan kita Secara simple Dan dengan api Yang sudah ada Aturannya Gitu kan Nah Caranya begini nih Teman-teman Bagus sekali kan Teman-teman Nanti teman-teman Bisa praktekkan ya Dimana kau Sedang jualan Ya Tuh Simpel sekali kan Teman-teman Nah cara makannya Gimana Nanti saya akan Tayangkan Bagaimana cara makannya Tetap di luar Tidak harus Di dalam mobil Atau tidak harus Di dalam tenda Meki kita makannya Di luar warungnya Ya Tidak di dalam warung Agar warung ini Tetap sehat Itu ya Teman-teman Tuh kan Nah Tuh Ini negara yang Sudah maju ya Teman-teman Saya harap Negara Indonesia Juga berkembang Maju seperti di Negara-negara lainnya Begini ya Tuh Tempatnya juga bersih Karena kita jual makanan Harus mencari tempat Yang bersih Gitu kan Tempat yang bersih Dan yang sejuk Dan yang luas Gitu Nah Enaknya tuh Hidup di negara Yang maju Nah begitu ya Teman-teman Kita cara makannya Kita ada di Rapangan Atau di Meja yang sudah Disediain ya Tuh Begitu Atau sambil Nunggu orderan Kita Nengerin musik Dekat Dekat Cara jalan 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 atau Cara duduknya pun Harus berjauhan Tidak harus dekat Dengan Yang sebelah makan Jadi tidak terganggu Gitu ya Nah teman-teman Bisa Mempraktekan ya Dimana kalian Jual makanan Seperti ini Mungkin lebih Bagus ya Jalan Negaranya akan Sehat Saudara kita Akan sehat Semua